Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap ada protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Wih, katanya vaksinasi booster bebas beredar dan berbayar pula. Yang bener aja. Lalu katanya nih, pedoman vaksin Sinovac beredar bebas di halayak ramai. Kayak apa tuh? Terus, ramai jadi perbincangan jika pandemi COVID-19 sudah diramalkan jauh hari oleh Muammar Gaddafi. Semuanya akan dikupas secara tuntas tentang kebenerannya dalam benergasi bersama Popon Kero. Jumpa lagi di BGS. Bener gak sih? Ungkap fakta dibalik hoax. Masih bersama gue, Popon Kero. Kali ini berita soal hoaxnya tuh yaitu, dulu ada berita orang meninggal karena setelah divaksin. Dan ini bikin orang-orang jadi pada takut divaksin. Padahal kan menurut saya bisa aja itu meninggal karena emang udah ajalnya gitu ya kan. Harusnya nih orang-orang yang takut ngeliat berita ini, takut divaksin. Harusnya dia juga takut nih kalau ngeliat ada tetangganya pas lagi tidur meninggal ya kan. Harusnya dia takut tidur nih gara-gara ini nih. Jadi itu artinya malah gak tidur-tidur, ngopi-ngopi-ngopi akhirnya meninggal. Nah pas di akhirat ketemu tuh sama tetangganya. Ditanya, meninggal karena tidur ya? Langsung aja, seperti biasa di BGS kita bakal bacain tiga berita yang akan kita ceritahu itu fakta atau hoax. Dan kita akan tanya ke pakarnya, bukan gue yang ngungkap ya kan. Dari dia nih konfirmasinya kita bakal tahu itu berita atau fakta atau hoax. Oke? Nah langsung aja berita yang pertama, yaitu soal katanya kita ada vaksin berbayar. Coba kita lihat beritanya. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksin menjadi kunci utama mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah terus memberikan vaksinasi COVID-19 secara gratis bagi masyarakat dengan tujuan membangun kekebalan komunitas. Belum lama ini beredar di media sosial Twitter unggahan pamflet tentang program vaksinasi berbayar yang digelar Speed Lab Indonesia. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan check-up COVID-19. Pada pamflet tersebut tertulis daftar harga paket vaksinasi gotong royong atau VKR. Terkait hal itu, pihak Speed Lab melalui surat klarifikasinya menjelaskan bahwa pamflet tersebut dibuat pada saat aturan tentang vaksinasi mandiri berbayar akan diterapkan oleh pemerintah. Namun pada saat pemerintah membatalkan vaksinasi mandiri berbayar, pihak Speed Lab juga telah membatalkan layanan tersebut. Waduh, dipelinter terus nih. Padahal sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengeluarkan aturan mengenai vaksin berbayar, terutama soal vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Jadi, jika ada yang memperjual belikan vaksin, terutama vaksin booster bisa dikatakan itu tidak benar atau melanggar aturan yang berlaku. Tuh, beritanya. Gimana ya? Benar apa enggak ya? Masalahnya gini, kemarin aja orang-orang Indonesia nih pada nggak mau divaksin. Begitu keluar peraturan kalau divaksin dapat BLT, langsung banyak sih yang mau divaksin. Kayaknya emang orang Indonesia nunggu dapet sesuatu baru mau divaksin. Lalu disuruh berbayar mah? Aduh, saya juga kurang tahu nih pada mau apa enggak ya kan? Langsung aja kita ke berita yang kedua. Ini jauh-jauh dari Tiongkok nih. Katanya mereka punya pedoman memberian vaksin Sinovac katanya. Mau tahu gimana jelasnya? Lihat aja nih video berikutnya. Seluruh dunia saat ini mulai gencar mengejar program vaksinasi di masing-masing negaranya. Salah satu vaksin COVID-19 yang cukup terkenal dan banyak dikunakan, termasuk di Indonesia, adalah vaksin Sinovac dari pemerintah Tiongkok. Belum lama ini, beredar sebuah informasi yang merupakan daftar pedoman atau prosedur pemberian vaksin Sinovac yang diklaim dirilis oleh Beijing City Vaccine Prevention Center. Dalam daftar tersebut tertulis banyak orang yang tidak dapat divaksinasi menurut pedoman Sinovac. Di antaranya orang dengan sistem kekebalan yang terganggu. Dilansir dari AFP, daftar pedoman tersebut adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh otoritas Cina dan juga tidak mencerminkan pedoman vaksin resmi Tiongkok. Faktanya, tidak ada badan kesehatan di Tiongkok yang disebut Beijing City Vaccine Prevention Center sebagaimana yang diklaim dalam postingan. Ada pun otoritas kesehatan Beijing bernama Beijing Center for Disease Prevention and Control. Pada situs resminya juga tidak ditemukan pedoman yang dimaksudkan. Lebih lanjut, WHO telah menyetujui kualitas keamanan dan kemanjuran Sinovac pada Juni 2021 dan juga merekomendasikan Sinovac untuk pasien imunokompromis dan orang dengan comorbidibitas. Nah, jelas kan? Sehingga informasi tersebut bisa dipastikan masih belum teruji kebenarannya. Jelasnya, ntar biar Popon tanya lebih lanjut ke Bang Jack deh. Balik lagi ke Popon, silahkan Popon. Nah, itu dia tadi beritanya. Wah, kalau gitu kita mungkin salah nih selama ini di pedoman atau pemberian vaksin Sinovac-nya, panduan-panduannya ya. Harusnya emang kayaknya di botol vaksinnya tuh ada petunjuk penggunaan tuh. Kayak obat-obat batuk kan di dusnya ada tuh. Coba dong inovasi tuh di botol vaksin ada tulisan di tujah biar gak salah. Tapi kita gak tau juga sih beritanya bener apa enggak. Langsung aja kita tanya ke pakarnya. Ada Bung Zek. Halo Bung Zek. Hai Popon. Iya. Bung Zek, tadi kita udah bacain dua berita. Yang pertama ada tentang vaksin berbayar di Indonesia. Yang kedua ada katanya di Tiongkok ada panduan penggunaan vaksin Sinovac. Itu gimana tuh Bung Zek tentang dua berita itu? Iya, kan memang pemerintah sempat akan membuat peraturan tentang vaksin mandiri berbayar. Sehingga beberapa institusi kesehatan seperti Profilab itu kemudian mereka membuat pamflet untuk pelaksanaan vaksin berbayar. Tetapi kan peraturan pemerintahnya segera dibatalkan. Nah, jadi konteksnya disini flyer tentang Speed Lab Indonesia yang mengeluarkan vaksinasi mandiri berbayar itu dibuat ketika rencana mengikuti peraturan pemerintah yang lama. Nah, begitu dibatalkan maka sebenarnya mereka dibatalkan. Tetapi flyernya kan terlanjur beredar. Mungkin ada yang menyebar lewat media sosial ataupun mungkin aplikasi percakapan. Padahal sebenarnya secara resmi perusahaan itu belum mengedarkan begitu. Jadi, itu klarifikasinya ya. Jadi, informasinya itu adalah keliru begitu. Oh, berarti semua masih gratis ya Bung Zek ya. Nggak ada tuh vaksin berbayar. Tenang aja, buruan semua vaksin. Nah, kalau berita yang kedua gimana tuh Bung Zek? Tentang prosedur penggunaan vaksin Sinovac. Ya, jadi informasi yang menyebutkan bahwa adanya pedoman atau prosedur pemberian vaksin Sinovac yang diklaim dirilis oleh Beijing City Vaccine Prevention Center. Di situ disebut ada beberapa orang-orang yang tidak boleh divaksinasi dengan pedoman Sinovac. Seperti orang-orang yang kekebalannya terganggu. Nah, informasi ini adalah informasi yang salah. Karena apa? Pertama adalah di China itu tidak ada lembaga yang bernama Beijing City Vaccine Prevention Center. Itu nggak ada lembaganya. Jadi, kemudian beberapa pedoman-pedoman yang disebutkan di situ, orang-orang yang katanya tidak boleh divaksin dengan Sinovac, itu juga tidak tepat. Jadi, di satu sisi WHO dan juga negara-negara itu sudah menyetujui penggunaan dan juga keamanan Sinovac. Bahkan juga termasuk kepada mereka yang memiliki comorbid ya, tapi tentu dengan beberapa syarat. Jadi, begitu klarifikasinya, Popol. Oh, jadi jelas-jelas itu hoax ya, karena lembaganya aja nggak ada ya, Bung Zek ya. Makanya nggak ada. Iya. Makanya teman-teman, tenang aja. Kita sudah sesuai nih prosedur nih, menggunakan vaksin Sinovac. Langsung pada vaksin. Sudah clear ya, dua berita tadi itu hoax. Nah, kita langsung ada yang berita ketiga nih, Bung Zek. Tentang ada seseorang yang katanya bisa memprediksi adanya COVID-19 ini. Langsung aja lihat beritanya. Kabar mengenai banyak orang yang sudah memprediksi kemunculan pandemi COVID-19 memang selalu ada. Belakangan santer beredar di media sosial Facebook. Sebuah narasi yang menyatakan bahwa mantan Presiden Libya, Muammar Qadhafi, dikabarkan sudah mengetahui akan kemunculan virus ini. Dalam video itu, dinarasikan Qadhafi sedang berpidato di sidang umum PBB tahun 2009 dan mengabarkan dunia akan kedatangan virus yang bisa membuat pandemi berkepanjangan. Setelah melakukan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Kutipan tersebut memanglah diucapkan oleh Muammar Qadhafi dalam pidatonya saat sidang PBB tahun 2009. Namun, isi pidato tersebut tidak membicarakan tentang COVID-19. Pidato tersebut membicarakan tentang flu babi atau H1N1 yang terdeteksi pada tahun tersebut. Ada-ada aja. Tuh dia orangnya. Keren juga ya kalau emang dia bisa-bisa prediksi masa depan gitu. Saya jadi penasaran nih pengen ngeliat masa depan saya nih, pengen nanya nih ke dia. Deket di depan saya sukses apa enggak nih. Tapi kita tanya ke Bung Zek dulu nih. Bung Zek ini gimana berita soal orang yang memprediksi virus COVID-19 ini? Baik. Jadi, Muammar Qadhafi dari Libya itu pada tahun 2009 itu berpidato di sidang umum PBB. Dia menyatakan ada bilang begini, hari ini kita mengalami flu babi. Jangan-jangan besok akan ada flu ikan. Kalau kata dia, itu adalah bisnis komersial. Dimana nanti perusahaan-perusahaan besar katanya mereka akan ya mengkapitalisasi hal-hal itu. Nah, buat mereka itu sangat-sangat memalukan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sama sekali tidak ada kata-kata dari Muammar Qadhafi yang bisa atau yang akan memprediksi datangnya pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi, kalau tentang masalah pandemi sendiri tentu. Banyak orang, banyak peneliti, banyak para ahli itu juga memprediksi yang namanya pandemi itu akan selalu ada gitu ya. Dalam sejarah kita itu, kita mengalami beberapa kali pandemi gitu saja. Tetapi untuk yang spesifik lah pandemi COVID-19 itu belum ada yang bisa memprediksi. Tidak ada bahkan termasuk juga Muammar Qadhafi ini. Jadi, kata-katanya itu dipelintir. Seolah-olah ia memprediksi pandemi COVID-19. Padahal faktanya tidak demikian. Begitu itu, Popon. Oh, gitu. Oke deh, terima kasih Bung Cek atas konfirmasinya. Kita jadi jelas nih kalau berita-berita tadi tuh ternyata hoax ya. Terima kasih Bung Cek. Sama-sama, Popon. Iya. Nah, teman-teman udah jelas ya. Semua tuh tadi beritanya hoax. Kalau kalian masih suka nemuin hoax, kalian bisa cek tuh kebenarannya di s.id. Slash info vaksin. Sampai jumpa lagi di BGS Next Episode. Bersama gue, Popon Pekerok. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.